Intro 11 November tahun 2024 hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program lapor Maswa Pres jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden saat ini telah diselendarakan program lapor Maswa Pres dimana masyarakat seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor sekretariat Wakil Presiden ini mendukung kegiatan seperti ini utamanya pengaduan yang dibuat oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah dan insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat kita datang kesini ke kantor Wakil Presiden karena sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari kooperasi kelompok tanah dikamu sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok sehingga kita kejar waktunya kita buat segala dokumen-dokumen kita sampaikan kepada WAPRES yang membuka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera Bapak Ibu yang saya hormati sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia ini kita perlu kerjasama tim kita harus kompak tidak ada lagi ego sektoral Forkopimda harus kompak kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten kota-kota sekitarnya sekali lagi Bapak Ibu saya garis bawahi tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Akmil Magelang kita kemarin kita kemarin tiga hari tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari penting ini Bapak Ibu sekali lagi biar semuanya sinergi satu visi satu misi untuk Indonesia emas Bapak Ibu yang saya hormati dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya coba ditampilkan nah ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya Papua Barat Papua Barat ada wah ini luar biasa sekali ini kalau nggak salah dari ini ya Pak pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya ini luar biasa sekali lalu Sulawesi Tengah ini luar biasa juga ini Sulawesi Tengah oh Ibu ini luar biasa juga ini dari nikel dari nikel lalu dari Maluku 6,2% ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya ini luar biasa sekali sekali lagi Bapak Ibu ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8% jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua dulu saya ingat sekali pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID pertumbuhan ekonominya solo itu minus 1,74% lalu kita kerja keras kerjasama dengan TPID ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota minus 1,174 lalu naik 4% lalu naik lagi ke 6,25% jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua lalu satu lagi ada oh MCP ini kepala daerah pasti tahu MCP ini paling tinggi oh ada Surakarta juga ada yang dari Surakarta Pak PJ wali kata nggak ada waduh 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 nanti saya cari ada oh ada maaf oke ini yang paling tinggi Bali Surakarta Serakin jadi ini penting sekali Bapak Ibu dulu juga sama waktu saya pertama kali dilantik Solo itu termasuk rendah cuma 65% lalu kita naikkan ke 80% 90% ini penting sekali Bapak Ibu karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran jadi MCB ini adalah salah satu indikator dari KPK ini perlu diseriusi saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil satu lagi terakhir nah ini ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu tapi angka penurunan stunting ini ada NTB Tanjung Balai Situbondo ini harus kita beri apresiasi Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi ini kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya Pak Gubernur mungkin ada ya oh ada Pak Gubernur jadi kita coba uji coba di Palangkara ya dan saya kira ini apa tanggapan dari orang tua murid murid, guru komite sekolah ini luar biasa sekali jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir disini untuk mendukung program ini ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nageh kapan makan siang gratis mas kapan makan siang gratis mas jadi sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerjasamanya semua yang ada disini untuk mensukseskan program ini Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis di petani lokal ibu-ibu PKK ibu-ibu rumah tangga semuanya akan terlibat dalam program ini itu sudah lagi terakhir itu saja dari saya Bapak Ibu semua selamat bekerja dan sekali lagi jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran sekali lagi Bapak Ibu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan GOM Baik sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan GOM yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini Baik kalau sudah siap kita akan hitung mundur selamat menikmati